Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan pemimpin pondok pesantren Al-Zaitun sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama pada selasa 1 Agustus 2023. Penetapan ini dilakukan usai Panji menjalani pemeriksaan panjang sebagai saksi. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun Panji belum ditahan, karena masih harus kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Kini, penyidik punya waktu 1x24 jam untuk menentukan tempat penahanan Panji Gumila. Sebelumnya, beredar di media sosial soal kontroversi ajaran menyimpang yang terjadi di pondok pesantren Al-Zaitun. Kemudian, sejumlah pihak melaporkan Panji sebagai pimpinan pondok pesantren itu. Setidaknya, ada tiga laporan yang diterima polisi terkait kasus dugaan penistaan agama. Laporan penistaan agama yang dimaksud yakni ajaran yang diduga menyimpang di pesantren Al-Zaitun. Sebelum Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka, Panji telah diperiksa baris krim sebanyak dua kali. Saat diperiksa sebagai saksi, Panji sempat diberikan 26 pertanyaan soal sejarah hingga video pernyataannya terkait pondok pesantren Al-Zaitun. Setelah itu, penyidik melakukan gelar perkara untuk menaikkan status perkara menjadi penyidikan. Pada tahap ini, Panji sempat mangkir dari panggilan baris krim pada 27 Juli 2023 dengan alasan sakit. Kemudian baris krim kembali memanggil Panji pada 1 Agustus 2023. Pemeriksaan Panji berjalan selama delapan jam sejak pukul 13.23 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 21.15 waktu Indonesia Barat, Panji pun ditetapkan sebagai tersangka dan langsung menjalani pemeriksaan selanjutnya oleh penyidik baris krim Polri. Penetapan Panji Gumila sebagai tersangka dilakukan atas sejumlah barang bukti yang terdiri dari alat bukti elektronik, keterangan saksi, dan keterangan ahli. Ada juga Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sayangnya, tak dijelaskan secara rinci isi dari fatwa tersebut. Tak hanya terkait kasus penistaan agama, Panji juga dijerat pasal berlapis soal ujaran kebencian dan pemberitaan bohong. Panji terancam pidana paling tinggi selama 10 tahun penjara terkait pemberitaan bohong. Sementara soal ujaran kebencian, Panji Gumilang dijerat ancaman 6 tahun penjara. Sedangkan untuk kasus penistaan agama, Panji terancam 5 tahun penjara. Sebagai informasi, kasus ini berawal dari video yang beredar di media sosial soal ajaran menyimpang yang terjadi di pondok pesantren Al-Zaitun. Salah satu ajarannya yakni memperbolehkan perempuan menjadi khotib. Dalam ongah di media sosial yang beredar, Panji Gumilang juga mempersilahkan perempuan berjejar satu saf dengan laki-laki saat solat. Hal itu yang memicu laporan terkait tugaan penistaan agama. Terima kasih telah menonton!